Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara Flash ROM Android ya Jadi kalau misalnya bootloop atau mungkin yang lainnya atau mungkin kalian pengen ganti framework atau mungkin pengen upgrade gitu ya Kalian bisa ya dan ini untuk Flash ROM ini tidak menghapus data ya kalau misalnya yang saya cuman gak tau kalau untuk kalian Dan sebenarnya caranya gampang banget kalian cukup siapin bahan-bahannya aja yaitu framework dari HP kalian dan kalian jangan sampai salah untuk frameworknya Dan yang kedua adalah Odin dan yang ketiga adalah laptop atau PC ya Dan yang keempat adalah ya pasti Androidnya atau HPnya gitu ya Dan ini kayaknya bisa untuk semua Android ya cuman saya gak pake Android manapun dan saya cuma pake HP saya sendiri Dan saya disini menggunakan HP jadul yaitu Samsung Galaxy Core ya Dan untuk nginstallnya kalian harus masukin dulu HP kalian ke download mode ya Dan untuk masuk ke download mode kalian cukup tahan tombol volume bawah, tombol home, dan tombol power ya Tapi kalau misalnya HP kalian gak punya tombol home kayak HP-HP sekarang ya kan Itu kalian cukup tekan volume bawah sama power aja ya kalau gak salah Cuman kalau gak salah tombol volume bawah sama power aja Karena ya kalau misalnya salah ya kalian cari aja untuk yang gak ada tombol home-nya ya Dan setelah itu kalian cukup connectin aja HP kalian ke laptop kalian atau PC kalian Dan setelah itu kita akan buka Odinnya Dan disini saya sudah download framework-nya Tapi kalau misalnya kalian bingung gitu ya cari framework-nya gimana Dan keyword untuk mencari framework-nya ini gimana ya mungkin disini saya akan tunjukin dulu Kalian buka ke Google Chrome aja atau mungkin Mozilla atau browser manapun Dan disini kalian ketikan framework-nya ya kan Frameware disini mungkin kalian kasih nama HP kalian Misalnya Samsung, misalnya Samsung Galaxy Core ya Jadi Samsung Galaxy Core ini adalah Samsung punya saya yang tadi itu ya Yang di awal video Dan sebenarnya untuk websitenya ada banyak dan macam-macam juga ya Disini ada yang ini ya kan Atau mungkin yang lain-lainnya Dan ada yang official juga Yang official adalah sammobile.com ya Cuman jujur untuk saya mobile ini Kalian harus login dulu atau mungkin side up atau apapun itulah ya Jadi disini saya mencari website-website yang gak official Tapi ya bagus juga gitu ya Contohnya disini adalah Samsung tadi itu yang mana ya Oh ya ini yang indoframeware.site ya Jadi kita akan klik saja Kalau mau cerita kayak gini ya kalian matiin aja adblock kalian Kalian post on di site ya kan Misalnya kita akan reload Dan disini kalian bisa download langsung ke Google Drive ya Kalau misalnya kalian download atau mungkin direct download ya Terserah Dan setelah kalian dapetin framewrenya Atau mungkin ya Kalau misalnya kalian ini mau install ulang Android Kalian harus download framewrenya Ya kalian cari aja gitu ya Sampai dapet Nah setelah kalian dapet framewrenya Disini kalian juga harus mendownload Odin ya Jadi Odin ini adalah Ayahnya Thor ya Iya gak sih? Yalah pokoknya Enggak bukan Odin itu adalah software untuk menginstall ulangnya ya Setelah kalian dapet Odinnya dan framewrenya Kalian colokin HP-nya Dan karena tadi udah dicolokin juga Ya kita exit aja ya kan Kita exit dan kita cari Odinnya ya Odin tadi saya udah download ya perasaan Nah Odin ya kan Atau mungkin kalau misalnya kalian mau download di deskripsi di bawah Ya silahkan aja download di deskripsi di bawah Dan disini kita akan buka Odin.exe ya Apaan nih? Dan nanti akan muncul yang seperti ini ya Kalian bisa exit aja ininya exit juga Nah Disini ada ID-nya adalah com ya Dan disini adalah 0.com5 Nah ini berarti HP saya itu udah terdeteksi ya Dan kalian juga bisa lihat di Androidnya ya Nah setelah itu kalian checklist HP ya kan Dan setelah itu kalian ekstrak dulu Frameware yang telah kalian download tadi ya Disini kita akan ke compressor saja langsung Disini kita akan ke firmware Mana sih firmware ini ya Disini kita akan ekstrak here mungkin ya Nah setelah itu kalian ekstrak dan kalian tunggu ya Ya ini kemampuan ekstrak ini Tergantung dari speed laptop atau mungkin komputer kalian gitu ya Kita akan tunggu saja disini langsung Nah nanti akan muncul yang seperti ini ya Ini formatnya itu md5 atau tar ya Oh iya tar.md5 ya Setelah itu kita minimize Dan setelah itu kita akan klik yang HP ini ya Dan kita akan cari lokasi dimana si firmware tadi udah di ekstrak atau ada gitu ya Nah disini kita akan klik yang ini ya kan Setelah itu kita open saja langsung Nah disini kita akan menunggu ya Disini akan edit dan enter cs4md5 Md5 do not unplug the cable Please wait ya Kalian bisa lihat juga itu androidnya Ya kan Nah setelah itu nanti kita akan tunggu sampai beres ya Pokoknya sampai beres aja tungguin Nah setelah itu kita start ya Setelah itu kita akan tungguin Kayaknya ini udah beres sih ya Harusnya di ujung kayak begini Nah ini udah reset dan udah paste gitu ya Dan nanti androidnya akan restart sendiri ya Dan nanti akan androidnya seperti itu ya Nanti tampilannya nanti saya akan masukin di video ini Ya kan Dan intinya kita akan tunggu aja sih ya Kita akan tunggu sampai beres Dan androidnya juga udah seperti itu Dan kita akan restart lagi ya Androidnya nge-restart ya kan Apakah akan nyala lagi? Oh ya akan nyala lagi ya kan Samsung Galaxy Core ya kan Nah ini akan tank nih 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 ya kan Atau mungkin ya nyambung lah ya Ke laptop atau ke komputer kita Dan kita akan tungguin sampai bootnya Apakah akan bootloop atau enggak Ya semoga aja nggak bootloop sih Karena kalau bootloop itu paling males gitu Cuma nanti saya akan bikin juga ya tutorial Cara mengatasi bootloop Pokoknya tungguin aja di channel ini Saya pasti bakal upload ya Nanti tungguin aja Dan nanti akan ada tulisan pas di Odinnya ya kan Kalian bisa cabut HP kalian atau USB-nya ya kan Kalian bisa cabut aja Dan nanti HP kalian akan boot Dan nanti akan masuk ke handroidnya gitu ya Dan ini bisa dipakai dan dipraktekan untuk banyak banget ya Ini bisa untuk CWM, untuk root, atau mungkin yang lainnya Tapi untuk root dan yang lainnya saya kurang tahu juga sih ya Untuk cara bikinnya bakal bikin atau enggak Karena HP-nya rusak gitu Pak ya Setelah saya bikin tutorial ini ya Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ria Ida Tudukal berkasihan Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax